Hai! Kembali lagi di segmen monthly favorite Bareng aku Syava, aku Amel, aku Alca, aku Riva Buat kalian yang penasaran apa aja sih produk favorit kita di bulan September ini Keep on watching! Yang pertama kayaknya dari pengantin baru kali ya sebenernya Ada apa sih skincare-skincare pengantin nih? Jadi maal lu Ya jadi karena kemarin aku mempersiapkan hari H Terus emang kemarin kan bulan lalu tuh lagi banyak banget populisi ya Nah aku tuh jadinya perlu skin prep yang bikin kulit aku lebih cerah Terus lebih kenyal, lebih halus gitu Nah oleh karena itu aku lagi pake 2 serum nih Yang menurut aku Holy Grail banget dan ngebantu aku di hari H Wah! Kasih undung ini ya! Kasih undung ini ya tips kamu biar makeupnya pangli Bener! Soalnya M.O. aku juga bilang kayak Wah enak ya kulitnya gitu Gara-gara pake Aku rasa gara-gara ini sih Karena yang aku ganti dari skincare rutin aku tuh Si serumnya ini Jadi yang pertama itu di malam hari Aku nih pake Tera Skin Perfect Glow Brightening Serum Nah jadi ini tuh kandungannya ada 7% glycolic acid, niacinamide, licorice, sama ada arginine Nah fungsinya itu untuk mencerahkan terus juga untuk apa ya eksfoliasi kulit gitu loh Jadi lebih kayak plumpy lebih halus gitu kulit matinya tuh udah keangkat lah gitu Nah supaya double combo nih maksimal aku tuh kalo di pagi hari pake Tera Skin Perfect Glow Spotless Serum Nah ini tuh ada niacinamide nya, licorice, terus alfa arbutin, dan filantus emblica fruit extract Nah kenapa aku pake ini Karena kemarin tuh emang sempet beberapa kali berjerawat gitu kan Jadinya tuh yang masalah emang di aku tuh itu dark spot Ini tuh menurut aku pempuh banget gitu loh untuk memudarkan si noda-noda gelap di wajah aku Terus tuh yang aku suka dua-duanya tuh teksturnya enak gitu loh nih ya Cobain deh Tuh dia tuh teksturnya agak kental tapi tuh gak lengket Jadi tuh kayak ngasih hidrasi gitu loh ke kulitnya Nah ini tuh yang brightening ya by the way Nah kalo misalkan yang Spotless Serum ini tuh teksturnya Tuh dia emang rada thick sih Cuman ya lagi-lagi kalo misalkan ini tuh dipake di pagi hari tuh bikin makeup tuh makin nempel aja gitu Kayak gel gitu ya Iya Ini mau coba Ini juga dia cepet nyerep kok Iya terus Iya aku juga Iya tapi gak bikin yang biasa kan kalo pake serum nark atau apalah gitu ya Enggak Iya 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 Betul Terus ini tuh yang aku suka karena harganya dua ini tuh affordable banget sih gitu Oh iya? Harganya yang ini kalo gak salah 50 ribuan Sementara yang ini tuh 40 ribuan jadi masih affordable banget kan Wow jadi ini tipsnya Kak Amel pangling diharihan Kayaknya cobain sih menurut aku karena ini juga dikembangin sama dibantu oleh dokter gitu dermatologis Dia gak genggos juga sih hasilnya Iya Ya kan gak lengket sama sekali kan Gak lengket sama sekali Iya Ini kebayang banget kalo di apply ke kulit muka tuh langsung jadi kayak ringan gitu pasti ya Ada lagi gak sih Kak Amel yang bisa kamu bagikan gitu ya apalagi ini kan abis hari besar banget Besar banget gitu Betul Oke ini tuh ada softlens dari Acuvue Ini tuh yang fresh honey Nah kebetulan sebenernya aku tuh gak suka pake softlens kan Oh gitu Terus one day kemarin kan abay gitu bawa brand ini ke kantor terus mereka bagi-bagiin sampelnya Dan aku ngambil tuh beberapa sampel dan ternyata enak banget Aku tuh biasanya gak nyaman banget pake softlens karena aku ngerasain kalo pake softlens itu mukanya alay Iya Gitu Iya bener-bener Nah tapi kalo pas pake ini tuh Ini sampe beli satu box ya Gara-gara saking sukanya Karena ini hasilnya tuh natural gitu di mata Terus tuh bikin efek besar tapi tuh gak lebay Ini kamu lagi pake ya? Lagi pake Terus dia tuh gak perih banget di mata gitu loh Aku suka pas nge-applynya juga gampang gitu loh Dia pas masuk ke mata dia langsung nge-grip mata Tapi gak yang bikin kering gitu Setuju banget sama Kamel Karena kebetulan ini juga brand pertama aku untuk softlens sih Karena waktu iya kan Kayak masih dulu jaman-jaman Swiss 70s Apalagi kan ya Kayak pengen dong makeup gak pake kacamata Apalagi gue gak bisa lepas dari kacamata gitu Oke Jadilah nyobain sih ini brand pertama Dan itu direkomendasiin sama si orang optiknya ini aja Dan ternyata gila enteng banget Iya kan? Iya kan? Wah kemiri banget gitu Ini diameternya kecil banget ya Iya Jadi cocok juga buat orang yang bermata sipit Karena dia cuma 14,2 Ini bagus tapi di kamu kak? Iya kan? Aku juga jadinya suka pake ini Apalagi kalo misalnya kayak kondangan Terus kemaren acara pengajian Dan juga acara-acara besar gitu Beneran aku pake ini Soalnya bikin makeup tuh bagus aja gitu Tapi gak too much Dan kalo buat pemula ini tuh gara-gara dia sekali pake aja Itu tuh bakal higienis banget gitu loh Karena kita gak ribet buat kayak rendem-rendem dan lain sebagainya kan Karena biasanya kalo awal-awal pemula Apalagi pemula tuh kayak Ya gimana sih cara cuci soft lens yang bener Bener ya Biar dia bikin tetap higienis dan lain sebagainya Jadi ini sangat amat membantu Ini harganya sejujurnya ini agak lumayan ya Gitu Untuk Ini tuh one day terus isinya Satu box ini 30 lens Jadi buat sebulan Itu tuh sekitar 600 ribuan sih jujur Tapi karena aku makanya kalo untuk special occasion aja Jadi ini menurut aku worth it worth it aja gitu Oke jadi yang terakhir ini ada parfumnya dari Narciso Rodriguez Ini tuh yang for her tapi yang edisi forever Ya di awalnya aku tuh liputan ini kan Terus katanya yang forever ini itu limited edition Jadi cuman seasonal gitu lah Nah bedanya itu Ini tuh wanginya masih musky gitu deh cium deh Musky Tapi tuh ada sentuhan white floralnya Jadi dia tuh musky tapi ada nuansa romantiknya dari si white floralnya gitu Kamu juga punya kan Punya aku yang warna pink yang for her ini Iya Kamu yang original Iya Dia tuh lebih ke floral banget sih Kalo ini kan masih yang ada agak muskynya Nah dan kalo yang aku punya tuh lebih cocok buat kayak sehari-hari daily gitu Kalo ini kayaknya lebih cocok kayak buat ke dinner Iya Acara-acara formal gitu kan sebenernya Terus juga ketahanannya juga lumayan lama Itu kayak 6-8 jam masih nempel gitu di kulit aku Dan dia makin lama nempel di kulit makin enak Iya Setuju 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 Terus juga orang-orang kantor pas aku bawa ini pada suka juga wanginya gitu Katanya enak nyaman Harganya berapa kak? Ini kayaknya sekitar 1,4 sampai 1,8an untuk 30ml Nah barusan kan udah Kak Amel ya Sekarang bagian aku Kalo dari aku aku mau mulai dari body care aku Sebenernya ini lebih ke tiap care ya Ada Brighty Sebenernya ini udah dikit banget deh Tegang deh Udah dikit banget karena yang bener-bener sebulan ini aku pake Jadi sehari ini 2 kali aku pakenya Pagi dan malem Yang aku rasa Brighty ini beneran bikin ketiak aku lebih cerah Dia tuh wangi tapi ga strong Hmm gitu Terus aku tuh pakenya yang satu series gitu Hmm yang pake Jadi ada scrubnya Terus AH nya juga Terus aku nyoba Deo tapi Sepertinya aku ga cocok sama Deo nya Jadi yang cocok itu cuma 3 aja Yang pencerahnya Terus tuh scrubnya sama AH nya aja gitu Dan ya aku rasa selama 1 bulan ini tuh beneran lebih cerah ya Ketiak aku Karena sebelumnya tuh aku lama banget pake yang dari suatu produk klinik Tapi ga cocok Jadi ketiak aku biasa aja gitu ga ada perubahan Kayak cuman maintain doang Kayak gitu loh Makanya balik lagi ke Brighty Aku pake tuh yang scrubnya Scrubnya iya Awet ga sih? Aku lama banget itu ga habis-habis Iya ga habis-habis Iya kan? Dari Pas Surabaya Activity sampe sekarang lumayan ga sih? Berapa bulan sih? Maret ga sih? Maret ga sih? Iya terus masih belum abis Kayak ini kapan abisnya sih? Emang seawet itu Iya 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 Aku yang paling lama buat beli itu scrubnya sih Kalo ini tuh paling Ya ini aja udah mau abis gitu sebulan Tapi kalo scrub aku udah lama banget Kayak sebelum Jakarta X Beauty aja udah beli gitu Berarti itu tuh baru keliatan ngaruhnya kalo kita udah pake serangkaian gitu ya? Iya Kita harus pake serangkaian dan harus teratur juga ya pakenya Kayak gitu Dan enaknya juga Brighty tuh dia ngasih ini apa kalender gitu loh Kayak dari Senin sampe hari Minggu tuh dia pakenya sebaiknya pake apa aja Kayak gitu Misal Senin kita pake ininya doang Terus Selasa pake scrub sama pencerahnya Terus Rabu kita pake ini doang Terus Kamisnya pake si AH dan pencerah Terus Jumatnya ya balik lagi ke ini doang Kayak gitu Jadi itu bener-bener ada jadwalnya gitu Jadi kamu rutin ngikutin si jadwal itu Betul Tapi ini enak sih wanginya yang kalem gitu loh Tipikal wangi yang nyaman aja gitu gak ganggu Scrubnya juga ya? Iya scrubnya wanginya tuh mirip Gitu loh Satu rangkaian wanginya sama Terus juga ini cepet nyerepnya ya Ini udah bener-bener gak lengket gitu Berarti cara pakenya gimana tuh? Kan kamu pake serangkaian Iya Nah kalo scrub itu pasti pas lagi mandi dong ya Gitu pake itu Terus abis mandi aku langsung pake si Brighty ini Nah kalo udah pake ini yaudah aku pake Deo lagi Deo tapi aku bukan deo yang basah gitu kan ya Nah udah gitu yaudah kita pake baju aja Terus nanti malemnya Nah baru kalo misalnya udah pake scrub Cuman abis mandi pake ini aja Tapi kalo misalnya hari kebesokannya kita gak pake scrub Abis mandi pake AH Terus abis AH baru pake ini Oh Terus udah deh kita bisa pake baju Ya Pertanyaan aku satu lagi Apa tuh? Scrapnya cuma dipake buat ketek doang? Oh bener banget Atau sebenernya buat pake di tempat-tempat lain? Bisa ini juga gak sih kayak siku Oh area-area yang gelap Oh area-area yang gelap gitu Betul Jadi gak cuma scrub Sebenernya semuanya itu bisa dipake di area-area yang lainnya Setauku ya Jadi kayak misalnya mau lipetan yang area sensitif gitu kan Atau di sikut Atau daerah-daerah yang menghitung juga bisa Setauku bisa Jadi bukan cuma ketiak Tapi kalo aku pakenya di ketiak aja Harganya kalo ini tuh 90an Cuman karena waktu itu aku belinya tuh lagi diskon Jadi harganya 80 Ini tuh sering juga Ini tau promo-promo Di online shop-online shopnya dia Betul Ya kan sering banget Aku belinya selalu di online biar promo ya Yang anaknya promo banget Gitu Nah produk kedua tuh sebenernya aku ada dari Untuk klip produk gitu Sebenernya ini udah ramai banget di tiktok Oh Jadi produknya adalah Vinyl Ink Gitu Ini nih Paling banyak request di platform sebelah ya Iya Kayak udah sering juga kita pake Iya Kita juga bikin videonya Betul Aku bisa pake Boleh dipake Pake warna apa? Nomor 60 bukan itu? Iya Iya Salah dong Kamu sukanya apa? Aku selalu sukanya yang pepi Selalu aku pake warna yang pepi Karena warnanya bibir aku terus Tapi lebih bagus lagi gitu My lip bag better lah ya Iya Kalo di aku my lip bag betternya itu di 60 ini Sama Iya berarti kita sama apa ya Iya betul 60 ini Terus kalo misalnya pengen agak pink-pink gitu Baru pake si 65 Sausi ini Jadi sama omre Iya Terkadang aku omre Atau kalo misalnya gak mau omre Aku pake satu layar aja Satu lipstick ini MLBB banget Gitu Awet Awet bener Awet Aku sukanya dia tuh gak lengket gitu Gak lengket bener Betul Bener Oh iya Untuk harganya 120an 120an Cuman Tapi sudah promo juga Bener Aku beli lagi promo Jadi dapetnya 80 ribuan Sekarang giliran aku Jadi untuk bulan ini Aku suka produk skincare Dari Labore Ini yang terbaru dari mereka Ada topical cream Jadi kenapa awalnya aku suka ini Itu karena Aku habis perawatan muka Jadi aku habis laser sama peeling Nah karena aku peeling Jadi muka aku peeling beneran ngeletek gitu loh Yang ngeletek Gitu Jadi kayak Ya gak bisa makeup gitu kan Gak bisa ngapa-ngapain selama Kurang lebih seminggu Tapi kan Aku harus makeup untuk bekerja ya Terus ini solusinya Nah Jadi begitu aku pake ini Sekitar 2-3 hari Itu keliatan banget Kalo misalnya aku Makeup-an Itu udah gak peeling lagi gitu loh Beneran Dan Pas aku pake juga Langsung Ngelembapin Tapi dia gak techy gitu Nih kalo yang mau coba Teksturnya Ini kayak kayak moisturizer gitu Iya Dan Lucunya Aku tuh gak tau kalo misalnya Dia itu Airless Packaging Ini menarik ya Iya Jadi dia Airless Packaging Sesuai yang sekarang juga Lagi banyak gitu Jadi dia kayak gini gitu loh Depannya Aku gak ngerti dia Airless Packaging Mungkin aku Norah ya Say Mungkin aku Norah ya Awalnya aku pakenya tuh Aku puter gini Karena aku gak tau Kayak bingung Ini mau aku lapain gitu Mau aku tusuk-tusuk Aku juga bingung gitu Setelah dia kayak Ya udah dipencet doang Keluar Gitu Gitu Iya sih Tapi ini tuh kayak Creamnya Aku kira kan Dia bakal tick kan Tick banget Karena dia se-monsturizing itu Tapi enggak Dia ringan Tapi tetep Ngelembapin banget Dan Dia itu bisa banget buat Kalo kalian punya kayak Eksim gitu Gitu Cuman dia emang gak disaranin Untuk dipake setiap hari ya Jadi Kalo emang lagi berkebutuhan aja Kulitnya Boleh dipake sering-sering Tapi gak Gak jadi moisturizer Pada umumnya Yang dipake setiap hari Banget gitu Enggak Tapi ini emang menarik sih Kemarin kan aku dateng nih Pas dia launching Di acara Perdoski Nah ini tuh Pas aku cobain Disana Teksturnya memang Cenderung lebih Padet Dibandingkan yang Versi satu lagi Yang barrier cream ya Iya Tapi ini tuh enak juga gitu loh Maksudnya untuk kulit aku yang kering Ini tuh cukup Apa ya Ngelembapin Tapi gak yang Greasy Iya Ini dia udah nyerep Gak tacky juga Iya Terus ini tuh juga 85ml Tapi emang dia tuh Oke banget sih Maksudnya aku gak pake yang ini Aku cuma pake yang Versi facial foamnya aja Gak dia ada ya Gak ada Nah aku udah nyobain yang Kecilnya Yang dari FD Dan waktu itu Muka aku lagi sensitif Gak tau kenapa Sensitifnya cuma keringnya tuh Di bagian sini doang Di bagian sini keringnya tuh Bener-bener kering Sekering-kering itu Terus kalo pake ini bener-bener jadi Enak banget Berarti ini bisa banget ya Buat kulit yang emang lagi Kacau banget Iya kalo misalnya lagi Kering yang ada peelingnya Atau lagi kayak ada eksim Lagi sensitif Bahkan kalo misalnya Area kulit yang luka juga Dia bisa banget Dipakein ini Karena kan biasa Area kulit yang luka gitu kan Agak Gatel gitu kan Agak sensitif Nah itu bisa banget Dia buat menangin kulit-kulit Yang lagi ada masalah Bisa dipake buat siapa aja sih? Apa ya usianya? Dia itu setau aku Bisa dipake anak kecil juga Tapi di atas 3 tahun Gitu Jadi dia aman banget Aman itu Harganya Ca Harganya mohon maaf Kayaknya ini Sekitar 150 ribuan kali ya Aku juga gak tau harganya berapa Kalo ini tadi skincare Aku sekarang beralih ke complexion muka Oke Jadi aku lagi suka banget Sama cushion terbaru dari Sassy Tapi Tapi Betuk Iya Bener 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 Banyak banget yang bilang ini Kayak pengling gitu ya Pengling ya Produknya baru Dan biasa Sassy itu cenderung ke warna-warna pink gitu Ini warna biru Jadi Kenapa aku suka Ini tuh masih baru Terus aku kayak masih sayang gitu Walaupun aku udah pake Kayak Ini masih ada Masih Belom aku copot ya Karena kadang-kadang suka kotor Terus dia lucu Ada embossnya gitu Cushion Isi gitu kan Buat di bagian-bagian Kayak bawah mata Terus Dekat hidung gitu Dan dia menurut aku Cukup tebel gitu Iya Jadi anak banget Kayak empuk gitu Kalo aku pek-pek-pek gitu Dan dia kayak Aku sekali tap Itu bisa satu muka Tapi gak terlalu full coverage sih Karena mungkin dia medium to full kali ya Nah Tapi aku suka Malah yang masih keliatan imperfection aku gitu Jadi Keliatannya masih skin light Iya Karena keliatan malah sih Olcaknya gak pake Cushion Ataupun condition dan lainnya gitu Iya Kayak gitu Dan aku gak usah Set pake bedak juga Dia gak yang tipe meleber atau geser gitu Jadi aku suka Oh Belum ini sekarang gak pake bedak lagi atau gimana? Aku pake bedak cuma di under eye doang Udah Gitu Dia skin light banget ya Berarti ya Iya Dan juga Dia kan ada tiga shade kan Iya Aku kira tuh kayak Ih kok dikit ya shadenya Tapi ternyata bisa Berbagai skin tone masuk gitu loh Karena ternyata Sekar Juga bisa pake shade yang dibawah ini Berarti kita kira tuh kayak Ih kok gelap sih Terus pas kita pake Cocok lagi sama kulit kita gitu Ini tuh sepat Kalau aku apa yang cocoknya? Jadi kori-kori Makasih Kayak kamu petel Ini yang apa? Aku yang ivory Oh ini yang paling terangnya? Iya Harganya berapa cap? Harganya kayaknya sekitar Rp230.000an Oke Dia tuh ada ini juga gak jual? Kayak Refill-nya Nah aku belum tau kayaknya Sejauh ini belum ada Oke Yang terakhir itu berarti aku Dan aku kebetulan cuma bawa satu produk aja Dan ini produk wound dari si Oriflame Wound by Oriflame Kayak gitu Ada yang pernah coba mungkin sebelumnya kakak-kakak ini? Belum jujur Oh belum ada Eh please cobain ya Aku cobain tapi bukan yang ini Oh yang mana? Yang ini ya? Yang ini loh yang Karan biru? Oh yang umunya Iya 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 Ini aku pake tuh Awalnya tuh gara-gara JXB Ini beneran gara-gara Kan megang talkshow-nya Oriflame Terus udah gitu ada pembahasan tentang si wound ini Kebetulan juga Cobalah beli nih si wound ini Penasaran Dan yang menurut aku Paling bikin Apa ya? Kayak Ih oke nih coba yang ini gak? Itu tuh yang si ini nih Yang level up butter clean cleanser ini Sumpah aku cinta banget lagi Kayak apa ya deskripsinya Kan biasanya kalo Apa Yang sejenis ini cleansing balm Mau coba gak bu? Wah langsung ya Langsung ya Langsung ya Cleansing balm Cleansing balm pada umumnya itu Pada pake ini kan Pada pake Apa congkelan gitu kan Atau gak di jar Nah kalo ini tuh gak usah rempong Jadi cuma kayak tinggal Dicolek Terus udah gitu Wanginya tuh gak terlalu gimana Karena ini vegan Ini vegan guys Gitu Ini skincare vegan Dan ini pertama kali sih gue pake skincare vegan Pake si ini Dan Dia tuh teksturnya tuh Bener-bener kayak jadi lembak gitu Iya Gak bikin yang gimana-gimana Silahkan coba Lembut juga Dan dia sesuai namanya ya Kayak butter cleansing Bener-bener Kayak butter Kayak butter Kayak auto meleleh banget Terus kan aku cobain nih caranya Almin di Alca nih ya Oke Menggunakan Dan itu beneran Kalo misalnya emang Emang cara pakenya emang gitu sih Jadi Aku sih biasanya ngambil langsung banyak gitu Karena kan Buat Gue pakenya Diusap-usap Dipakein Terus kayak langsung dipakein air gitu Terus dia langsung jadi kayak melebar gitu loh Dan aku kan kalo misalnya Ngalis itu Pakenya pomet Itu tuh bisa ilang bangetan sih Jadi kayak Gak perlu effort banget Kalo kalian pake makeup yang waterproof Kayak yang Maybelline Yang gue pake aja Bisa ilang sama dia Terus makeup yang Sangat amat made juga Dia bisa ngilangin Jadi gak usah yang gimana-gimana Terus aku waktu itu Pertama kali Aku iseng nih nyobain Ah coba pake ini Terus udah dibilas Aku pakein lagi sih Misal air water Kayak pengen tau Sebersih itu gak sih Beneran bersih Beneran bersih Gitu aku pas sambil nyobain Ini aku penasaran banget sih sejujurnya Karena tadi pas nyobain Walaupun dipaksa ya Ini takut Maksudnya Cobain ya Tapi ini lembut banget ya Teksturnya Tapi ini pedih gak di mata? Enggak 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 pedih Jadi kan aku kan bersihin maskara juga kan Kayak dikocok-kocok gitu Enggak pedih sih Menurut aku Oke ini menarik banget sih Aku pengen coba Terus juga aku merasa Ini tuh lebih higienis gitu Setuju Ya ini tuh lebih higienis Karena dia tube gitu loh Jadi gak yang congkal-congkel Hahaha Iya Betul Dan aku agak salvok Biasanya tuh yang di jar itu kayak sekitar 100 gram gitu Ini 150 Betul Banyak Banyak Gak abis-abis cuy Ini aja kayaknya masih ada setengahnya deh Iya gak sih? Kalau berasanya Bagajinya juga lucu lagi Lucu banget Genzi Iya Genzi abis Nah setau aku tuh harganya itu di 279 Tapi kan aku beli lagi diskon Nah mungkin kalau kalian beli Lihat di online Di e-commerce itu Lagi diskon juga kali ya Jadi Kalau tadi aku lihat 289 sih jadinya Oke Awet Dan banyak isinya Iya isinya banyak banget Ngarik sih Ini Pas banget Aku lagi abis sih Langsung Cepuran Cek out Cek out Jadi itu dia semua produk favorit kita di bulan September Jadi kalau misalkan kalian nih ada rekomendasi produk yang pengen kita bahas di video Bisa komen di bawah Atau kalau misalkan produknya itu sama dengan kita Bisa review di FDF Thank you so much for watching and see you on next video Bye